Sebelum lanjut tonton video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Diceritakan sebelumnya, Nararya Sang Ramawijaya dikukuhkan sebagai Raja Majapahit, dan beberapa pengikut beliau yang ikut andil mendirikan kerajaan diberikan jabatan tinggi. Namun, negara baru ini mengalami berbagai pemberontakan dari dalam. Dimulai dari pemberontakan Raden Ranggalawe, Adipati Tuban, tahun 1295 Masehi. Raden Ranggalawe adalah sahabat seperjuangan Nararya Sang Ramawijaya. Ia berdarah Madura dan sangat besar jasanya dalam proses pendirian Majapahit. Raden Ranggalawe merasa terhina manakala mendapati jabatan rakyat Mahapahit Sanagara atau Patih Amangkubumi dipegang oleh Yahnambi, yang pada masa-masa perjuangan tidak begitu terlihat andilnya. Raden Ranggalawe sendiri malahan ditempatkan di daerah luar istana. Dia menjabat sebagai Adipati di Tuban. Raden Ranggalawe angkat senjata karena ketidakkuasan yang dirasakannya. Pemberontakan Raden Ranggalawe berhasil ditumpas oleh Biyah Kepu Anabrak, seorang Panglima Angkatan Laut Singasari yang baru datang dari Melayu dan tidak sempat ikut andil berjuang mendirikan Majapahit. Dia mendapatkan tugas memperlebar wilayah Singasari dan ditirim ke Melayu oleh Prabu Kertanegara. Namun, sekembalinya dari tugas, ternyata Singasari telah runtuh dan kini telah berdiri Kerajaan Majapahit sebagai pengganti Singasari. Pengepian Biyah Kepu Anabrak sangat dihargai oleh Biyah Nararya Sang Rama Widaya. Namun, manakala Raden Ranggalawe terbunuh di medan peperangan oleh Biyah Kepu Anabrak, Raden Lembusora, paman Raden Ranggalawe yang menjabat sebagai rakyat Mahapatih di Daha, wilayah kedua setelah Majapahit tidak terima melihat Kepu Nakanya terbunuh. Serta-merta, dia menyerang Biyah Kepu Anabrak. Terjadi pertempuran antara Biyah Kepu Anabrak melawan Raden Lembusora dan berakhir dengan gugurnya Biyah Kepu Anabrak. Pemberontakan selanjutnya dilakukan oleh Raden Lembusora sendiri. Akibat adu domba, seorang pejabat setingkat rakyat menteri bernama Mahapati. Dia adalah keturunan pejabat Singasari yang mendapatkan kedudukan di Majapahit. Diam-diam, dia berambisi menjadi rakyat Mahapati. Raden Lembusora, Juru Demung, dan Gajah Biru, para pahlawan yang ikut mendirikan Majapahit, terkena fitnah hendak bersekokol memberontak. Mereka semua akhirnya gugur. Disusul selanjutnya, pemberontakan rakyat Mahapati Nambi sendiri. Ini terjadi setelah Nararya Sang Ramawijaya mangkat dan dikantikan oleh putranya yang berdarah Melayu. Hasil perkawinan dengan Biyah Dara Petak atau Sri Indreswari atau Sang Sri Tinuhengkura, putri boyongan yang dibawa Biyah Kepu Anabrak dari Melayu sebagai tanda takhluk daerah tersebut. Putra berdarah Melayu ini bernama Raden Kala Gemet atau Raden Gaya Negara. Dia bertakta pada tahun 1309 Masehi. Setelah sebelumnya menjabat sebagai Yuwa Raja di Daha atau Kediri, Raden Kala Gemet mengambil Abiseka, Seri Maharaja Jaya Negara Wilanda Gopala. Kediri adalah daerah istimewa. Ia merupakan daerah kedua setelah Trawulan, Ibu Kota Majapahit sendiri. Setiap pejabat penting yang telah akan diangkat menduduki jabatan di jajaran pemerintahan pusat, kebanyakan sebelumnya harus menjabat di daerah Kediri atau Daha Dulu. Daha atau Kediri tak bisa lepas dengan Janggala. Karena dulu Kerajaan Kahuripan yang diperintah oleh Prabu Air Langga telah dipecah menjadi dua wilayah, yaitu Kediri atau Daha atau Panjalu, serta Janggala. Prabu Air Langga mempunyai penasehat spiritual yang sangat diagungkan di bumi Jawa. Dia bernama Empu Barada. Oleh karenanya, sepeninggal beliau, Kediri maupun Janggala, tetap dianggap sebagai model baku dua buah pusat kekuasaan yang harus ada sebagai penyeimbang antara dua kutub berbeda, lambang dari kuah bineda atau dualitas duniawi. Majapahit yang beribu kota di Trawulan dianggap sebagai Janggala, dan kedudukan Kediri atau Daha atau Pangjalu tetap diistimewakan. Pemberontakan Rakyat Mahapatih Nambi bisa ditumpas. Satu demi satu, para pahlawan yang ikut andil mendirikan negara Majapahit bubur oleh kawan sendiri karena adu bomba. Dalam peristiwa pemberontakan Nambi ini, banyak pesatria yang menjadi korban. Jaran Bangkal, Panji Wiranagari, Panji Anengak, Lasem, Teguh, Semi, Pati Emban, Jangkung, Panji Semara, Mahesa Pawagal, Jabung Parewes, semuanya ikut bubur. Sebuah tragedi, kawan menjadi lawan, saudara seperjuangan saling bunuh hanya karena fitnahan. Ini terjadi pada tahun 1238 Saka atau 1316 Masehi. Padamnya pemberontakan Nambi belum membuat Majapahit tenang. segera kemudian disusul pemberontakan para Dharma Putra. Mereka adalah para tanda biasa, namun mendapat keistimewaan khusus dari Raja. Para Dharma Putra ini terdiri dari tujuh orang, yaitu Rakuti, Rakuti, Rasemi, Rapangsa, Rawedeng, Rayuyu, Ratangka, dan Rabanya. Sri Jaya Negara berhasil diungsikan dari Kraton oleh pasukan khusus penjaga raja yang disebut Bayangkara. Bekel Gajah Mada adalah pemimpin pasukan Bayangkara waktu itu. Sang Prabu berhasil diloloskan ke daerah Bedander. Karena keberanian dan kesetiaan Bekel Gajah Mada, takta bisa diselamatkan. Namun, tak urung, setelah pemberontakan Dharma Putra berhasil diatasi, Sri Jaya Negara yang tengah menderita sakit bisul dan perlu operasi bedah, akhirnya meninggal di tangan Ratangka. Salah satu Dharma Putra yang tidak ikut terkena sanksi hukuman karena tidak terbukti terlibat. Ratangka adalah ahli bedah seorang tabib. Operasi semula berjalan lancar. Namun, Sri Jaya Negara ditikam di tempat tidur begitu operasi selesai dilakukan. Ratangka dibunuh oleh untuk Gajah Mada seketika itu duga. Terima kasih. 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 Terima kasih.